Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Halo sobat bagaimana kabar Mudah-mudahan nanti kalian Selalu diselimuti kedamaian Dan selalu dalam hidup Allah Subhanahu wa ta'ala Kali ini Saya mau menyimak video Mau menyimak video Video ini Orangnya sih nyeleneh Orangnya nyeleneh Bisa dikatakan UDGJ Tapi dia berbicara tentang Tauhid Apakah dia UDGJ? Atau wali Allah yang tersembunyi? Entahlah Allahuakbar Tapi sebelum menyimak Kita petik pelajarannya Petik pelajaran dalam isi video ini Kita baca bareng-bareng Ada salah satu Riwayat dari Ali bin Abi Talib Lihatlah apa yang dikatakan Tapi jangan lihatlah Siapa yang mengatakan Undur Maghola Undur Maghola Jadi Jangan melihat Siapa yang bicara Tapi lihatlah isi apa yang bicarakan Oke Kita simak Siapa yang bisa menggiptakan Benda-benda baru Seperti ini Seperti sekarang ya Seperti sekarang ya Seperti sekarang ya Seperti ini misalnya Seperti ini Seperti ini Biasa Ya Ini Ini cenderet 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 Hehehe Tanah Ya Tanah Hehehe Jadi Yang Anda pertanakan Sebelum lanjut Kita Lihat dulu Nah Dari lihat orangnya Ya Dari lihat orangnya Nyambung sih Kalau kayak Bicaranya Nyambung kayaknya Tapi Nyeleneh gitu loh Nyeleneh Orangnya nyeleneh Nyeleneh Allah 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 Kita lanjut Simak Asal Pertanyaan Pertanyaan Hilmu Kita Memiliki Orang-orang Memikirkan Bagaimana Caranya Hidup Surda Surda itu Apa Neraka Ya Jadi Surda itu Kenimatan Kenimatan Yang Hidup Ha Kalau Sudah Nikmat Ya Sederhana Pertama Kita Bekerja Jangan lupa Maka Bismillah Bismillah Baru Kita Mengerjakan Sesuatu Tapi Banyak Manusia Kadang Tidak Membaca Bismillah Jadi Kalau Bismillah Kita Maksud Allah Merasa Diminah Senang Ya Kita Pus Dulu Dari Kata Bismillah Tadi Betul Masuk Dia Dengan Membaca Doa Minimal Bismillah Kita Kita Mau Makan Mau Minum Mau Ngejarkan Sesuatu Apapun Itu Yang Kita Kejarkan Dahuluk Dengan Berdoa Diharapkan Dengan Berdoa Kita Diharapkan Bisa Menambah Keberkahan Entah Itu Makan Entah Pekerjaan Entah Segala Macem Kita Menambah Keberkahan Atas Apa Yang Kita Kerjakan Apa Entah Yang Telah Kita Makan Atau Minum Dan Terhindar Dari Marah Bahaya Selain Itu Doa Juga Merupakan Bentuk Rasa Syukur Kita Bentuk Rasa Syukur Apa Yang Telah Kita Diberikan Nikmat Oleh Tuhan Yang Mangkuasa Masuk Betul Sekali Pelajaran Buat Kita Semuanya Kita Lanjut Videonya Karena Allah Itu Tidak Memiliki Dia Adalah Rasa Rasa Diri Allah Adalah AL L AA Dan A Ya AL L AL LA Dan A A O Apa Air Itu Adanya Air Di dalam Air Itu Adanya Angin Ini Angin Ini Yang Tidak Bisa Tahu Angin Ya Mungkin Bisa Seperti Contohnya Ya Angin Tidak Tidak Terlihat Tapi Bisa Dirasa Itulah Allah Mungkin Itu Yang Dikatakan Allah Itu Gaib Kita Lanjut Apa Itu AN AN Apa Itu AN A Dengan N Atas N Jadi Orang Membuat Al-Fur'an Bismillah Nggak Habis Dan Nggak Nggak Bisa Di rumah Coba Sekarang Apu Hidup Bagaimana Enak Enak Modern Iya Kemoderenan Itulah Yang Membuat Manusia Dibad Sehingga Jangan Di dalam Al-Quran Al-Quran Setiap Yang Berjawa Akan Merasakan Mati Dari Lalu Sampai Bawah Seperti Lur Ya Lur Penang Lur Lur Bebek Ada Lur Ayam A B A B B B B B Kenapa 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 Karena Karena A Itu Adalah A B B B B B B B B B Masakan Dan masakan Sekarang kalian Kalian semua manusia Kita-kita semua manusia Saya juga manusia Saya sakit Saya juga manusia Bukan robot Tapi ada lagunya Saya bukan robot Saya bukan manusia Ada lagi Niki Ardila Niki Ardila kamu pernah tahu Kamu tahu lagunya Lagunya Niki Ardila Ya kan Dia mati belum menikah Itulah yang dinamakan dengan Malaikat yang tidak disentuh Oleh Dindang manusia Nekra Ardila Ardila Aku Ini Bagaimana bos? Masakan Kita hantikan dulu ya Berarti Orang ini Apa yang dilihat Apa yang dilihat Itu semua tentang Allah semuanya Diartikan semuanya Allah tentang semuanya Misalkan contoh Melihat pensil Berarti dia mengartikan sendiri sebetulnya Tapi intinya dia Hidup Hanya untuk Allah Semuanya tentang Allah Lillah Sudah Hidupnya itu Lillah Hanya Allah Sudah Luar biasa Kita patut banyak belajar Yang baik-baik saja Kepada dia Kepada beliau ini ya Kita lanjut Hidupnya itu anak-anakku Hidayah Pertunjuk alam Pertunjuk Allah Alam Alam Allah itu adalah Yang tidak hidup Karena Adam berasal Lentak Hawa berasal dari tanah Dari tulang rus Yang tidak ada Dua orang Kita di dunia Satu orang Laki-laki Bagaimana Allah itu membuat Laki-laki Dan wanita Masa dia Disini laki-laki Disini perempuan Gak bisa Yang kita cari sekarang ini Hati Hati sekarang ini Mau penerata Mau penerata Yang jelas Jangan ada penerata Di antara manusia Seluruh Seluruh Seluruhnya Satu Seperti Kelapa Satu kelapa Sampai Kemana Kalau kelapa Kelapa Disana kamu Lupa kelapa Jadi Jadi kalau kita Katakan Bumi berputar Bumi berputar Kita Pasti Berputar Kalau Bumi berputar Tanah Masih berputar Tapi Jika Di dalam tanah Di dalam tanah Air bisa Diatur Ya Sudah-sudahku Kalau muslimin Muslimat Mu'minin Mu'minat Muslimin artinya Makhluk Ulama Sempurna Lambang Ilah Lambang Ilah Maksudnya Lambang Ruh Lambang Ingatan Lambang Ingatan Lambang Ingatan Ya Kalau kita Ingat Berarti kita Surat Hal Jadi Dalam Perjalanan Penjelasan Sebenarnya Ruhi itu apa? Ruhi itu adalah dirimu Kata-kata Perbuatan Seperti sifat Rasul Empat Sintik Amanah Kabur Satu Jujur Menampaikan Menampaikan yang bagus Menampaikan yang Ngeret Kenapa Menampaikan yang ngeret? Karena Iblis I artinya Api S artinya sempurna Api dengan air sempurna Api ada Air ada Dilihat Tapi kalau Pernyataannya tidak ada Bagaimana? Bisa dikikirkan Maka Dibatangkan Perat dunia Sudah Kata Betul Di Alam ini Ada Empat unsur Memang Air Angin Bumi Dan api Jadi Punya makna Tersendiri itu Setiap Unsur itu Tapi Di video ini Orang ini Tidak Menyebabkan Secara Secara gamblang Kita petik aja Pelajaran yang Yang kita dimengerti Dalam video ini Kita lanjut Sampai kapanpun Ruhi itu Terus bersamamu Karena Ruhi kamu Ruhi dia Ruhi dia Ruhi kamu Ya sama manusia Manusia Anjing Anjing Kelapa Kelapa Satu-satunya Sudah ditentukan Ya Jadi bola Perfutarannya itu Berlapis-lapis Angin itu Bertanggur Tapi Ada Satu Angin Ada Satu Angin Nah Itulah Yang tidak bisa Kamu tahu Karena Adam dan Hawa Berasal dari Hawa berasal dari Tulang Sedangkan Adam berasal dari tanah Itu yang salahnya Tanah dan tulang Bahwa siapa Memiliki Keladi Keladi Tidak akan bisa Dia bisa habis Dipasak di air Habis Keladi Tapi selain itu Tidak bisa habis Lupi dimasak Tidak bisa habis Karena dia Zat Seluruh Zat Keladi Kami Oke Kerangka Kulit Yang penting Kita sekarang ini Berpikir Den Dernih Bernih Dernih Dernih Yang dibawa Bersambung dari Sabtu, dari sini, dari sini kosong maksudnya Hampa berjalan lima lima, rambang ilan Muhammad rambang ilan Muhammad lima rambang ilan itu jadi apa dia? itulah yang mengetahkan yang ilan ya? jadi tangan kanan sama dengan ayah tangan kiri kebarat kepala ada tujuh ada tujuh kenikmatan kepala kepala kelapa tidak yang menjadi pertanian ada kelapa sawit di Malaysia Malaysia sebenarnya itu milik Indonesia Allah menyempurnakan manusia menjadi rakyat di sana ada tujuh sosial putera di sana di ayah kita lihat adanya di dunia ada terima juga suaranya sesungguhnya manusia satu bersaudara dan keturunan satu hati adam dan hawa itulah dia gula-gula baroma raja dan masjid nah kita pro sedangkan laki-laki dan wanita jiwa raja hidup di dunia yang nyata yang nyata kita ini kita kita sama dengan laki-laki dan wanita kita kita laki-laki wanita oke nanti bagi tahu makanya kalau semua itu memiliki ya dunia di dunia akhir dunia ini panggung akhir dunia ini panggung akhir wujud mencipta utama jiwa utama ulama dunia ya kita petik pelajaran ya dari video barusan ya jadi kita ambil yang baik kita buang yang tidak baik jadi banyak hikmah disini sebetulnya sebetulnya beliau ini ee memberi perempamaan bahwa itu tadi itu memberi perumpamaan terkadang memang ada yang tidak dimengerti dari beliau tidak dipahami oleh kita mungkin kali ya tapi mungkin ada sebagian yang yang apa yang beliau tadi dibicarakan di baik itulah video tentang orang yang kalau penampilannya apa ya kalau tidak bicara nyambung nyambung kalau diajak bicara tapi terkadang apa namanya tapi penampilannya agaknya leneh gitu agaknya leneh yang bisa diketakan UDGJ lah ya aneh gitu loh aneh atau memang dia menyamar saja apa menyamar jadi orang aneh atau bagaimana saya tidak tahu kita ambil dari video tadi kita ambil petik pelajaran bahwa semua apa yang kita kerjakan hanya untuk Allah untuk Tuhan untuk Tuhan yang satu apa yang kita kerjakan apa yang kita lakukan kita sebelum kita melakukan apapun kita harus berdoa tadi yang saya tangkap seperti itu tadi dan beliau juga tadi menjelaskan bahwa angin tadi itu mungkin saya tadi memanai saya sendiri saya memanai sendiri tadi mungkin Allah itu gaib angin seperti diibadakan angin tidak terlihat tapi bisa dirasa sama dengan Allah mungkin tidak terlihat maha gaib tapi bisa dirasa oke cukup sekian dulu kita lanjut di lain waktu terima kasih semoga bermanfaat berjumpa lagi dengan saya Bimotri tentunya di channel kesayang anda di Bimo online terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh raio